Panggilan Hoki Caraka ke Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Brunei Darussalam meningkatkan persaingan lini depan dengan lima striker lainnya. Dendy Sulistiawan, Dimas Grajat, Ramadan Sananta, Rafael Struik, dan Hoki akan bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dendy menjadi pilihan utama meskipun performanya di klub menurun. Sananta adalah striker tertajam di Liga 1 2023-2024. Struik menonjol di kualifikasi Piala Asia U 23-2024 dan Hoki adalah pemain termuda dengan pemanggilan mengejutkan oleh Shin.